Bunga matahari adalah bunga populer yang sering dikaitkan dengan musim gugur dan panen. Mereka telah ditampilkan dalam beberapa lukisan paling terkenal dan tergantung di rumah-rumah. Tapi mengapa selalu ada daya tarik dengan tanaman sederhana ini? Banyak orang masih bertanya-tanya bagaimana bunga matahari selalu bergerak menghadap matahari. Video ini akan membahas mengapa bunga matahari selalu berputar mengikuti matahari. Mengapa bunga matahari muda selalu menghadap matahari? Bunga matahari muda perlu melacak matahari untuk mendapatkan energi optimal untuk tumbuh kuat. Ini dikenal sebagai fotosintesis, yang merupakan tindakan daun mengumpulkan sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi dan makanan bagi tanaman. Kurangnya sinar matahari akan membuat tanaman lemah. Pengujian telah dilakukan selama bertahun-tahun, bereksperimen dengan bunga matahari, dan satu percobaan menempelkan batang bunga matahari pada satu posisi sehingga tidak bisa bergerak. Akibatnya, bunga matahari memiliki luas daun yang lebih sedikit dan biomasa yang menurun. Bagaimana cara bunga matahari bergerak? Ketika tanaman bunga matahari muda tumbuh, ia melacak matahari untuk pertumbuhan, dan batang memainkan peran penting dalam hal ini. Batangnya memanjang di siang hari untuk menopang kepala yang bergerak. Di pagi hari, sisi timur batang akan mengembang seiring berjalannya hari, memungkinkan kepala bergerak ke barat. Dan pada malam hari, kebalikannya terjadi, dan sisi barat batang akan memanjang untuk memungkinkan kepala bergerak kembali ke timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.